hai 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 semua kembali lagi bersama gue PMC Oke teman-teman jadi video kali ini gue bakal memainkan world boss ya menggunakan meta baru guys jadi di world boss ni mauang ini ada meta baru ya meta gambling namanya ya tapi bukan gambling terhadap bukan gambling terhadap debuff ya bukan gambling terhadap debuff petripy ataupun debuff bleeding ya tapi gamenya terhadap speed yaitu world boss ni mauang ini world boss paling cancuk kalau menurut gue ya paling cancuk setelah demon objects destruction ya ini world boss paling nggak worth it untuk di eh maksudnya dibakar ya anjir karena so farnya udah ada udah dapetnya kecil ya dan rng-nya bangke seriusan ini RNG bangke banget ya satu speed aja bisa mengalahkan semua skill kita aja RNG jadi apes Oke kemudian disini babel yang digunakan yaitu inggris attack ya kemudian ikat setah damage inggris vertical damage kemudian supportnya elis cooldown sama awakening gauk ya Oke kenapa disini kita gunakan awakening gauk karena hiternya disini kita menggunakan sepina ya guys jadi sepina itu kan unlimited awakening skillnya ya jadi bisa terus-terusan aktif jadi kita membutuhkan awakening gauk untuk mempercepat aktifnya Oke dan untuk sekarang untuk sekuatnya yaitu ini dia guys meta terbarunya yaitu babang pengian babang pengian kembali masuk lagi ke world boss ya Oke dan disini kita lihat pengian gue gue buat speed yang ketiga guys kita buat speed yang ketiga kenapa pengian disini kepake lagi karena skill bawah pengian itu bisa piercing guys dan menyerang semua musuh jadi bisa ngekill minionnya terus teruskan kalau ngekill minion pakai kris bisa dia juga bisa ngeheal ya bisa pakai kris cuman pengian ini di basic attack nya di pasifnya dia kalau tiap basic attack bisa mengurangi cooldown sebanyak 10 detik yang sama seperti cc Oke jadi langsung aja kita kira lainnya Oke dan disini siap ya siap juga disini kepakainya untuk ingress ingress damage untuk single-skill target jadi kepake banget buat hitter yang memiliki skill single-skill target seperti sepina ataupun naka dan juga siap disini kepake karena dia bisa ingres ke e-bukit bisa ya bisa menurunkan skill cooldown ya kita sama seperti si pengian barusan dan kalian disini resisnya ya resis untuk hero nya kalian pakai bleeding dan parlais karena kita tidak menggunakan hero imun ya Oke dan untuk selanjutnya karena atek udah bisa ditumpuk ya guys jadi sekarang rin kepake lagi di maksudnya rin kepake lagi di PPP ya guys untuk supportnya si spina kalau dulu kan spina udah max ya dengan 200% attack dari awaknet skillnya ya tapi sekarang bisa ditumpuk dengan pasif sirin dan bisa ditumpuk juga dengan jewel guys jadi kalau misalkan dari item yang gue lihat di sini 350% yaitu yang bisa dilihat mata saja Oke kemudian Rachel ya dia untuk decress defense musuh ya untuk decress defense musuh dan juga meningkatkan damage yang diterima oleh musuh ya kemudian increase critical damage, lethal damage kemudian increase damage juga cuy Oke semua hero kasih resis bleeding dan resis pet petrify ya tadi gue bilang bukan gambling terhadap debatnya kalau debatnya masih bisa ditangkas masih bisa ditangkis hanya pakai resis ya tapi speed udah nggak bisa ditangkis pakai apa-apa itu tergantung RNG aja oke untuk spina nya disini double critical ya kalau nggak pakai crit dia nggak bakal critical ya Oke dan jewelnya seperti ini guys increase awakening pinggau kemudian ikat attack sama ikat tetap ada medenya kalian nih kalau misalkan nggak mau gambling gambling banget kalian attacknya kalian ganti dengan PPA debat presis ya jadi spina kalian bakal aman Samsung Tosa ya tapi demetnya berkurang sedikit lah Oke dan untuk limit percet seperti ini Hai untuk petnya disini kita tetap menggunakan Kyle karena kayak ini pet terbaik untuk mode PPA di World Boss ya untuk saat ini untuk temennya yang hiternya single-skill target Oke tentu masternya guys seperti ini materinya Ayo kita gunain speed bisa gunain speed bisa enggak ya terserah kalian lah sakarokmu Oke jadi langsung aja kita ke wilwarnya Hai Oke kita udah masuk nih guys ke dalamnya dan pertama-tama kita harus membunuh minionnya dulu untuk kembun yang mau dominan ini kita menggunakan piercing ataupun fix damage bisa ya nih piercingnya gunain skill bawah pengen jalan dulu bisa atau skill atas terin dulu bisa tapi gue biasanya pengen jalan dulu ya nah yang paling bagus untuk sekuat ini menurut gue sih big bang duluan ya karena kita bisa spam eee wakning gawuk di awal-awal ya itu bleedingnya dan yang kedua nanti kita bisa speed air nc bisa kita atur ya bisa kita atur di sini nih nah maksudnya gue atur di sini kalau kita gunain Phoenix di sini nih kita bisa gunain Phoenix speed di sini dan bisa speed ataupun kalau enggak speed bisa di basic sama minion kecil ya jadi langsung bisa spam skill sirin ya tanpa basic attack hero kita nah kayak gitu maksudnya nah disini kita berharap speed dong speed dong bangke speed dong gitu dan gua spin akhirnya bodoh amat tuh mahasiswa kita lanjut aja tapi 300 juta mah lewat nih pokoknya itu menit 145 itu harus 60 jutaan enggak keburu enggak keburu enggak keburu enggak keburu enggak keburu enggak keburu tidak apa-apa deh tapi masih satu-dua gue ya masih bisa di sini lah nice bisa kayaknya bisa guys bisa 20 detik harus bisa dua kali skill oke bisa-buru enggak keburu enggak keburu enggak keburu enggak oke kita gunakan awakening skill dari si sepina lagi oke kita gunakan awakening skill dari si sepina tadi guys yang sama kaya keburu En inadvertisi dia udah kil지도ya mau keburu enggak keburu enggak keburu enggak THU ketap-iched keburu awalnya ini jika tah Allahu keburu enggak kembira dlatego ini jika tempat nyoka käsewent sistem keburu enggak keburu enggak keburu enggak keburu enggak keburu enggak LEE lagi dapet buff attack kemudian dia speed attack udah mending kalian exit aja jangan ga keburu lagi bangke bangke gila liya seriusan gue lumayan warboss ini kayak gimana bikin sakit hati seriusan bikin sakit hati gue tapi support ini bisa untuk kalian jadi top 1 ada juga yang menggunakan support ini ini sampe 240 eh 3 300 juta 246 juta kalau disini udah 300 juta udah jadi top 1 sejagat raya sorry ya nice oke dan udah menit 343 dan ini spin up yang menggunakan jewel attack ya guys engga jewel resist the buff ya jawatan yang restless the buff juta nah ini skill ini gak nyampe 157 ya paling juga 153 ya jadi beda beda bible lumayan lah 20% oke ini tinggal 15 detikal lagi keburu lagi speed top 100 speed Bawa ini! Bawa ini! Aku bingung sama dia! Akan cabe kali ya Oke oke keburu Speed 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 Ampun Biss! Oke nice Okay Oke jadi lumayan 230 jutaan ya guys buat ini ya kalau misalkan tadi kalian gak kebuang disini tadi ada 2 skill sepina yang kebuang ya jadi max nya bisa 250an ya 250 jutaan pake juga tapi itu kalau RNG kalian RNG jantuk ya RNG dewa gak kayak gue RNG nya ampas, ampas pake banget gila gue bingung sama spina gue disini makan apa gila dikasihin, so kalo saya ngecet dulu gila gila, gila mana imun terhadap physical damage lagi oke, gila matilah biar cepet dulu perjalanannya oke dan saya RNG doang disini kita tunggu sampe dia mati mampus jadi Oke guys untuk video cukup sampai disini dulu jadi ini dia untuk new meta untuk sekuat warga senyum uang jadi thanks protein kita jangan suka like dan komen dulu jangan lupa untuk tekan tombol subscribe and see you in next video jawab kita tetap senyumnya walaupun rajinnya empes Hai hari-hari-hari